Hai Sobat Sehat, perkenalkan saya Dr. Riki Utapea, spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan hip and knee. Saat ini saya bekerja di Eka Hospital BSD. Nyeri lutut kan pasti osteoartritis. Nyeri lutut itu merupakan suatu keluhan yang bisa dimiliki oleh berbagai kondisi penyakit yang lain. Terminologi rematik ini kita perlu cermati bersama nih Sobat-Sobat Sehat sekalian. Rematik yang disering di ucapkan oleh kita dan teman-teman, itu sebenarnya misinterpretation dari kondisi nyeri sendi. Jadi seringkali kita ngomong, aduh rematik nih, itu artinya nyeri sendi mungkin ya. Karena kalau kita melihat lagi dalam kosa kata arti rematik, itu adalah rematoid arthritis. Rematoid arthritis itu adalah suatu kondisi di mana terjadi keluhan nyeri sendi yang disebabkan oleh kondisi autoimun. Yaitu sel-sel pertahanan tubuh kita sendiri menyerang sendi kita sehingga keluhan nyeri sendi itu muncul. Jadi yang disebut dengan rematoid arthritis itu sangat berbeda dengan kondisi rematik yang disebut oleh kita sehari-hari. Jadi itu perlu diluruskan kembali. Penyebab osteoarthritis itu adalah satu, yang tidak bisa dialakan adalah penuaan atau degenerasi. Kedua adalah pemakaian. Jadi pada dasarnya adalah osteoarthritis itu merupakan proses wear and tear. Jadi kita pakai, dia akan lama-lama akan degenerasi. Jadi itu adalah suatu proses di mana lapisan paling luar dari sendi kita, yang disebut sebagai lapisan tulang rawan, atau dalam bahasa kedokterannya adalah cartilage. Lapisan tulang rawan itu seiring dengan waktu dan pemakaian dan kondisi fisik, dia akan terus tergerus dan akhirnya rusak. Dan ketika dia rusak, dia tidak bisa lagi menjalankan fungsinya sebagai lapisan sendi, atau lapisan yang berfungsi untuk permukaan gesek antar dua tulang yang berdekatan dalam satu sendi. Oleh karena itu, osteoarthritis itu merupakan suatu hal atau fenomena yang memang normal terjadi pada usia yang sesuai. Jadi itu bukan suatu penyakit sebenarnya, tapi suatu kondisi yang akan terjadi untuk semua orang. Ini pertanyaan menarik ya, jadi osteoarthritis klasik ya, dalam pandangan klasik memang zaman dulu, kita berpikir osteoarthritis itu menyerang semua hampir majority of people itu di atas 65 tahun. Tapi kita tahu, belakangan ini pola hidup manusia yang modern ya, era toran dan pekerjaan sehari-hari, itu bergerak ke arah lebih usia yang lebih muda. Karena kenapa? Zaman dulu, misalkan saat manusia masih bercocok tanam, masih berkebun, masih tinggal di suatu pemukiman di mana dia harus banyak berjalan dan mendaki bukit, lutut kita ini benar-benar dipakai sesuai fungsi dan porsi yang baik. Tapi dengan pola hidup yang modern sekarang, kita lebih jarang untuk berjalan cukup, berolahraga yang cukup, maka lutut kita akan lebih cepat degenerasi atau lebih cepat manual. Oleh karena itu, usia osteoarthritis pada mungkin beberapa puluh tahun ke depan itu akan semakin-semakin turun menjadi angka yang lebih muda. Dan banyak sekali kita temukan sekarang di usia yang lebih muda sudah mengalami keluhan yang mirip dengan osteoarthritis. Gejala awal yang paling klasik adalah nyeri, nyeri pada area lutut, dan nyeri tersebut akan dirasakan bertambah banyak ketika kita beraktifitas lebih. Tapi nyeri tersebut akan berkurang ketika kita mengurangi aktivitas tersebut. Lalu, keluhan yang mengikuti berikutnya adalah rasa kaku, dan biasanya kaku itu dirasakan saat bangun pagi. Dan kemudian yang ketiga, bengkap, atau kita melihat lutut kita kok agak sedikit menonjol di bagian tertentu, dan rasanya seperti terhambat untuk bergerak. Dan keempat, mungkin yang paling parah adalah kondisi osteoarthritis, di mana lututnya sudah mengalami deformitas. Jadi, deformitas itu bisa melengkung seperti huruf O, atau deformitas tersebut bisa menyilang seperti huruf X. Betul dong, jadi obesitas itu berperan melalui dua cara. Obesitas membuat beban dari sendi yang bersangkutan itu menjadi lebih besar dari kapasitas sendi tersebut. Sehingga, apa yang terjadi adalah, apabila kita membuat beban yang lebih besar dibanding seharusnya, maka struktur yang menopang beban tersebut akan lebih cepat degenerasi. Tapi kedua, jalur yang kedua adalah melalui jalur metabolik. Dengan adanya kondisi obeis, maka sel-sel lemak yang ada dalam tubuh pasien tersebut, kan menciptakan suatu suasana peradangan sistemik yang terjadi, yang sangat merugikan untuk sel-sel tulang rawan di dalam sendi. Nah, ini statement yang penting banget ya. Jadi, osteoartritis ini memang sampai saat ini pun, even pathophysiologinya, atau proses kenapa bisa terjadi osteoartritis, sampai sekarang itu masih misteri, dan studi-studi yang the latest atau yang mutakhir pun, masih belum bisa re-create proses apa yang terjadi pada osteoartritis. Jadi, kita sekarang masih berkembang untuk terus mengetahui apa yang bisa kita temukan. Tapi yang jelas, osteoartritis itu adalah suatu kondisi di mana tidak bisa kita stop, tapi yang ada hanya bisa kita perlambat. Bila osteoartritis tidak ditahan dengan baik adalah, apabila seseorang mengalami osteoartritis misalkan, kemudian dia tidak melakukan kiat-kiat non-operatif dengan baik, kemudian apabila sudah parah juga tidak dilakukan penanganan operatif yang baik, maka yang terjadi adalah, fungsi dari lututnya ini akan terus-terus berkurang, sampai satu titik di mana mungkin mobilisasi dari individu tersebut sangat-sangat terganggu, sehingga kualitas hidup seseorang itu akan jauh-jauh berkurang. Penanganan osteoartritis itu kebagi dua sebagai dua bagian besar. Kompok pertama adalah kiat-kiat atau treatment untuk non-operatif, di mana di situ semua kiat-kiat yang tidak berhubungan dengan operatif kita jalankan. Nanti mulai dari modifikasi pola hidup, termasuk di dalamnya adalah memilih olahraga yang tepat, kemudian menjalankan porsi olahraga sesuai dengan kapasitas tubuhnya, kemudian kedua mengoptimalisasi berat badan yang ideal, ketiga tetap menjalankan olahraga yang reguler, keempat memperhatikan tidur yang cukup, kemudian kelima menggunakan alat bantu jalan seperti tongkat untuk men-share beban. Berikutnya baru saya ngomong kita kasih obat, obat nyeri, obat anti-radang, kemudian kita berikan juga suplementasi untuk sendi dan tulang, jadi perlu diketahui untuk non-operatif itu, obat dan apapun itu yang kita berikan itu adalah pilar kelima, ke enam, dan ke tujuh. Yang pertamanya adalah pola hidup dulu, itu yang kita modifikasi beserta berat badan yang ideal, olahraga, dan segala macam. Nah kita sekarang pindah ke kelompok yang kedua, itu adalah kelompok tata laksana surgery atau operasi. Itu ditujukan apabila pasien yang sudah menjalani non-operatif, tapi dengan baik. Apabila sudah menjalankan non-operatif dengan baik, tetapi hasilnya tidak berhasil atau tidak optimal, maka kita boleh untuk bergerak ke arah operatif. Jadi operatif itu bukan langsung ditujukan kepada setiap orang yang mengalami osteoarthritis. Jadi harus ada proses yang dialami dulu untuk non-operatif, baru kita akan lanjut ke operatif. Terima kasih telah menonton!